Long Luxe TAMER BF-1899400 Type Intelligent Energy Saving Long Luxe TAMER Long Luxe TAMER BF-1899-400 adalah mesin untuk proses fiksasi printing reaktif, disperse, dan pigment. Namun proses fiksasi printing pigment menggunakan mesin lain. Proses fiksasi printing reaktif menggunakan uap langsung yang masuk ke ruang STAMER. Sedangkan uap tidak langsung hanya dipergunakan untuk pemanas ruk, kain masuk dan keluar adanya pertemuan udara luar dan dalam. Uap langsung yang masuk ke ruangan STAMER ada 3 jalur. Pertama, uap utama masuk melalui 4 bak air dan masing-masing bak terdiri dari 3 pipa uap masuk ke bak. Kedua, uap langsung melalui separator dan masuk ke ruang STAMER di kain pertama masuk, dengan cara menghembuskan uap dan sedikit angin dari kompresor. Uap tanpa air langsung mengenai kain secara merata, agar sudah terfiksasi pada awal kain masuk, dan akan dimatangkan pada ruang tengah sampai ujung ruangan dan keluar. Ketiga, uap masuk dari dinding samping kiri dan kanan mesin. Uap dan air menyatu berupa embun halus dari 10 nozzle ke 10 area blower. Blower mensirkulasinya bersamaan dengan uap utama yang dari bak bawah mesin. Kontrol panel untuk mengoperasikan dan memonitor jalannya mesin. Temperatur kontrol di setting 102 derajat Celcius. Setelah melewati 102 derajat Celcius, selenoid valve membuka aliran uap, dan air kesedot oleh aliran uap dan menyemburkannya ke nozzle menjadi satu, berupa embun halus. Embun uap dan air ini menahan lajunya kenaikan temperatur ruangan agar bertahan pada suhu 102 derajat Celcius. Ketika temperatur ruangan sudah 102 derajat Celcius, selenoid valve menutup aliran uap. Aliran air juga ikut berhenti karena tinggi tangki air tidak lebih dari nozzle atau sama. Sehingga air tanpa tekanan tidak akan mengalir ke ruang steamer. Jadi aliran uap dan air dari sisi kiri dan kanan dinding mesin hanya untuk menjaga temperatur ruang stabil di 102 derajat Celcius. Proses fiksasi kain printing reaktif membutuhkan waktu di dalam ruang steamer 8-10 menit. Panjang kain dari di dalam ruang steam antara 380-420 meter untuk jalan satu layar. Dengan kecepatan mesin 43 meter per menit, panjang loper menggantung ke bawah 2,3 meter. Mesin ini mampu proses fiksasi kain printing reaktif jalan empat layar. Temperatur 102 derajat Celcius konsumsi uap 800-1200 kg per jam. Ini adalah kran utama uap masuk ke ruang, bagian dalam steamer kain masuk, kain keluar dan uap masuk ke separator dari steam boiler. Sedangkan ini jalur uap utama langsung ke dalam ruang steamer. Membagi jalur uap langsung masuk ke empat bak air di bawah mesin steamer. Setiap bak dialirkan tiga jalur uap langsung, kemudian uap jenuh masuk ke dalam ruangan dari bagian bawah dalam mesin. Kemudian, 10 blower yang menempel kiri kanan mesin mensirkulasi uap dari samping dalam dan meniupkan bagian atas dalam mesin. Sirkulasi jalan secara kontinu, temperatur ruangan 102-103 derajat Celcius akan dipertahankan dan stabil. Bila suhu lebih dari 102 derajat Celcius, valve uap membuka dan menarik air menjadi satu dengan uap berupa semburan kabut halus. Bila air dalam bak berkurang maka air dari tangki kecil mengisi kekurangannya sampai batas level air bak maksimum. Bila air bak melebihi level overflow akan mengalir ke pembuangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tangki penampungan air tangki kecil yang terletak bagian atas, ketinggian air sejajar dengan ketinggian nozzle yang ada di dinding mesin. Ketika temperatur melebihi dari 102 derajat Celcius, valve uap membuka menyemburkan uap ke dalam ruang streamer. Aliran uap bertekanan akan menarik air dan menjadi satau dengan uap berbentuk embun uap jenuh. Ada 5 jalur uap dari samping kiri dan 5 jalur uap dari samping kanan. Semprotan uap dan air berupa uap jenuh masuk ke blower dan blower meniupkan ke dalam ruang steamer secara merata. Uap dan air ini untuk menjaga kesetabilan temperatur agar tetap di 102 derajat Celcius. Ini adalah jalur uap dan angin yang telah menjadi satu masuk ke separator. Terima kasih telah menonton! Uap masuk dari tengah tabung. Di dalam separator, kandungan air yang berat jenisnya lebih berat dari uap, maka air akan mengalir ke steam trap dan kembali ke steam boiler. Sedangkan kandungan air uap yang lebih ringan, ditahan oleh filter. Dan filter akan mengalirkan air ke steam trap. Uap kering masuk ke ruang steamer tempat kain pertama masuk dalam ruang steamer. Sebelum sampai ke ruang steamer masih ada steam trap, untuk mencegah air uap yang masih lolos. Tujuan penyemprotan uap ke kain secara langsung dan merata, agar kain sudah matang sebelum masuk ruang steamer bagian tengah. Setelah cukup waktu proses fiksasi reaktif, kain printing keluar dari mesin steamer. Kain yang keluar dari ruang steamer, kondisi kain lembab dan itu menandakan proses fiksasi sudah benar. Kain dari steamer ditarik oleh roll plater dan ditampung oleh palet. Kesalahan proses fiksasi kebanyakan ketidakpahaman fungsi semua yang tersedia pada mesin. Hasil fiksasi yang tidak benar, salah satu dapat dilihat hasil cucian banyak lunturan dan lunturannya masuk kembali ke kain. Warna hasil printingannya tidak cerah dan tidak solid. Kain murah jaba BK adalah distributor kain katun dan rayon printing maupun polosan. Terima kasih para pemirsa telah nonton video ini sampai selesai. Dan juga terima kasih kepada semua yang telah like, komentar dan subscribe. Semoga yang mengikuti channel atkain murah jaba BK sukses dalam berbisnis terutama sandang. Terima kasih. Terima kasih.